Shalom, selamat pagi kepada Bapak-Ibu. Perkenalkan pada kesempatan ini, kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Yadidimura Majetan. Saya sebagai Kepala Sekolah SDS Kristen Basic 1, Matam Serkan. Saya bernama Rwanda Mungklam, sekaligus Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya Margarita Mungklam, Main Teacher Matthew 1, biasa dipanggil Teacher Matar. Saya Mas Riana Ikawali Biasa, Main Teacher Matthew 2, biasa dipanggil Teacher 3. Saya Ruth Veronica Sianian, Main Teacher Matthew 3, biasa dipanggil Teacher 2. Sehubungan dengan adanya larangan dari pemerintah kota Batam, yaitu dinas pendidikan yang tidak mengizinkan tata buka dalam jumlah besar, maka petisi Sabtu 4 Juli 2020 kita lakukan melalui online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mensosialisasi kurikulum Sekolah Kristen Basic dan juga peraturan Sekolah Basic. Parent Teacher Conference atau yang dikenal dengan PTC, Sabtu 4 Juli 2020. Sebagai mana yang kita ketahui, tujuan dari pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimang, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, cakap, kreatif, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari situ juga, kita mengetahui tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, aklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan Sekolah Kristen Basic ada empat, kita kenal itu dengan empat pilar. Pilar pertama, menghasilkan siswa yang cerdas, beriman, dalam hubungannya dengan Tuhan. Pilar kedua, melatih siswa untuk mengenal diri sendiri dan memiliki karakter seperti Kristus. Pilar yang ketiga, mengembangkan pengetahuan siswa akan nilai-nilai sosial terhadap sesama. Pilar keempat, yaitu menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang baik dan mampu mengembangkannya terhadap lingkungan. Nah, kurikulum Sekolah Kristen Basic, yaitu kita mengampu kurikulum tahun 2013, yaitu K13, dan Basic Kurikulum. Dasar dari semuanya itu, yang menjadi patokan kita melakukan kegiatan proses belajar-mengajar, yaitu dengan berpodoman, God is the center. Dari ini, sebelum tadi ya, saya sudah jelaskan ada empat pilar itu. Inilah menjadi pilar di mana kami akan mengaplikasikannya di dalam proses belajar-mengajar. Tujuan dari Sekolah Kristen Basic didasarkan dengan visi Sekolah Kristen Basic. Saya perkenalkan visi Sekolah Kristen Basic, yaitu mengenal Allah dan Allah dikenal. To know God and God is now. Misi dari Sekolah Kristen Basic 1. Mengembangkan pengetahuan, kebenaran, iman di dalam Tuhan dan memiliki karakter seperti Kristus. 2. Mengintegrasikan pendidikan antara iman dengan pengetahuan. 3. Mengembangkan budaya dan karakter bangsa, yaitu gemar membaca dan rasa ingin tahu. 4. Mempertinggi akhlak dan budi pekerti. Dari visi dan misi ini, proses belajar-mengajar yang sudah kita jalankan selama ini, kita lakukan dengan metode ADIA, di mana I adalah investigation, D adalah discovering, I adalah experience, dan E adalah application. Dan untuk pembentukan karakter anak, kita kenal dengan istilah Aku Bisa. B itu bersih, I itu indah, S itu sopan, dan A adalah aman. Guru-guru, ya, di dalam keseharian, tetap menekankan Aku Bisa ini ke anak-anak. Dengan harapan, ini menjadi kebiasaan untuk siswa-siswi Sekolah Kristen Basic. Oke, saya akan memperkenalkan proses belajar-mengajar di Sekolah Kristen Basic. Yang pertama, yaitu kita masuk ke area aspek spiritual. Tetap, di dalam pengembangan, di dalam kelas, kita tetap berpodoman kepada empat pilar tersebut. Yang pertama tadi adalah aspek spiritual. Nah, di dalam kelas spiritual ini, kami mengembangkannya dengan mengadakan homeroom. Dan homeroom ini tidak hanya diikuti oleh siswa saja, tetapi juga teacher. Ya, teacher dan students, ya, everyday. Kami wajib melakukan ini, kami membaca Alkitab dan berdoa bersama sebelum seluruh guru dan siswa melakukan kegiatan belajar-mengajar. Yang kedua, untuk meningkatkan spiritual siswa-siswi Sekolah Kristen Basic, kami mengadakan worship yang diadakan setiap satu kali seminggu, yaitu di hari Kamis. Worship ini kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah untuk anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelompok kedua adalah worship kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di dalam worship ini, ya, kita berharap anak-anak memiliki hubungan rohani yang baik dengan Tuhan, dengan penciptanya. Yang kedua, aspek psikologi. Di dalam aspek psikologi ini, yaitu kami fokus di dalam pembentukan karakter anak-anak siswa Kristen Basic. Nah, ini kami kembangkan di dalam pelajaran karakter building. Di dalam karakter building itu, kita akan menyampaikan tentang hormat, tanggung jawab, ketekunan, kejujuran, kerjasama. Dan di dalam pembentukan karakter juga, kita ada benang merah antara sekolah dengan orang tua, yaitu kita tetap ada pemantauan kebiasaan anak di rumah. Nah, yaitu dengan kita memberikan buku karakter yang akan dipantau oleh orang tua dan guru. Dan setiap hari di dalam buku karakter itu ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Dan semua ini, kami sangat berharap siswa-siswi Kristen Basic memiliki karakter, hormat, tanggung jawab, tekun, jujur, dan memiliki kerjasama. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek sosial, bagaimana kami boleh membentuk pribadi anak-anak didi kami memiliki sosial terhadap sesama lingkungan. Dan ini juga di dalam pembelajaran, itu terkait di dalam pengetahuan sosial pelajaran IPS, kemudian PKN. Nah, di sini kita tekankan peduli sesama. Yang sudah kita lakukan di dalam keseharian anak-anak kami, yaitu menjengguk orang sakit. Ini adalah ketika temannya sakit, jika penyakit itu tidak menular, maka teman sekelasnya akan menjengguk temannya yang sakit. Kemudian kita adakan juga kunjungan ke Panti Asuhan. Ini kita lakukan satu kali setahun. Kita juga ada lakukan baksoz, donor darah, membagi sembako, dan pengobatan kreatis. Hal-hal ini kita lakukan ketika momen menjelang pasca. Keempat, aspek kultural. Aspek kultural ini kita bisa lihat di dalam pertama pelajaran bahasa Indonesia, yaitu anak-anak akan diajari bagaimana mereka harus menulis yang indah, membaca, mengarang. Kemudian yang kedua bahasa Inggris, kita tetap menekankan anak-anak supaya terbiasa. Di dalam berbahasa Inggris juga, kita ada lakukan Inggris Day, yaitu di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Tuesday and Friday. Kemudian pengantar berbahasa Inggris, kemudian juga ada kita lakukan di dalam listening. Ilmu pengetahuan alam, science. Anak-anak juga akan diperkenalkan tentang lingkungan. Di dalam ilmu pengetahuan, guru-guru kami tidak hanya mengajarkan di dalam teori, tetapi juga anak diajak untuk observasi melihat sekelilingnya. Dan juga ada eksperimen seperti metode pembelajaran kita, idea. Jadi di empat area itu, kita menekankan supaya guru-guru tetap melakukan di empat area tadi. Kemudian di dalam kultural, ada juga kita pembelajaran matematika, kemudian seni rupa dan kerajinan, atau ini dikenal dengan SBDP. Kemudian kita ada pelajaran mandarin dan komputer. Itulah empat aspek atau empat pilar yang kita tekankan dan kita aplikasikan di dalam proses belajar-mengajar di sekolah Christian Basic. Selain itu juga, kami juga konsentrasi di dalam pengembangan diri siswa-siswi Christian Basic, yaitu melalui ekstra kurikuler. Nah, ekstra kurikuler di sekolah Christian Basic ada dua, yaitu eskul wajib pramuka, itu diadakan hari Rabu, dan ada eskul pilihan, diadakan hari Selasa untuk kelas kecil, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pada saat sekarang ini, karena kondisi kita yang belum memungkinkan untuk melakukan ekstra kurikuler, maka semester ganjil ini, ekstra kurikulum belum bisa kita adakan. Kita berharap di semester 2 nanti, jika kondisi sudah membaik, maka eskul tetap akan berjalan seperti biasa. Ruang lingkup penilaian, ruang lingkup penilaian di dalam K13 itu dibagi tiga besar, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Sikap, guru akan mengobservasi, kemudian akan melakukan adanya penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Dalam pengetahuan, area yang akan dilakukan yaitu tes tulis, tes tulisan, penugasan, keterampilan, melakukan kinerja, kemudian ada proyek, dan juga portofolio. Bentuk penilaian, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Pada saat ini berhubung, karena kita masih dalam kondisi tidak diizinkan untuk tatap muka, masih di dalam PBM Daring, Maka, proses belajar mengajar semester ganjil tahun 2020-2021, PBM Daring masih berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, guru akan membagi materi belajar dengan video pembelajaran, diskusi juga akan kita bangun, yaitu dengan melakukan pertemuan, yaitu dengan memakai aplikasi Zoom. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari orang tua kami untuk dapat mendukung kegiatan PBM Daring dengan memfasilitasi alat yang bisa digunakan untuk memutar video pembelajaran atau untuk melakukan Zoom. Ini adalah schedule selama PBM Daring, nanti kami juga akan kirimkan melalui soft coffee-nya, melalui WA, grup di setiap kelas. PBM tatap muka itu akan dimulai di bulan September, semoga tidak ada perubahan dari dinas pendidikan kita, tetapi yang kami sudah terima, bahwa PBM tatap muka untuk sekolah dasar akan dimulai di bulan September. Namun, kita tidak bisa langsung tatap muka full untuk menghindari kepadatan di dalam kelas atau supaya terjadi social distancing, maka pembelajaran kita bagi dua. Kita akan melakukan dua shift, kelas 1 sampai kelas 2 SD, shift pertama itu pukul 7.15 sampai pukul 11.20. Shift kedua itu pukul 12 sampai pukul 16.40. Interval 40 menit tiap shift yang akan digunakan untuk pergantian dan penyemprotan ruang kelas. Siswa wajib on time untuk dijemput, agar tetap tidak terlalu ramai. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 berbeda waktunya, karena mata pelajarannya yang lebih banyak dibanding dengan siswa kelas 1 dan 2. Ya, inilah perkenalan kita untuk kurikulum dan proses belajar mengajar di sekolah Kristen Basic. Kita akan lanjut kepada peraturan dan tata tertib sekolah Kristen Basic. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya dengan Roida Manulang, bagian Wakasek, akan menyampaikan peraturan dan tata tertib sekolah Kristen Basic I Batang Sentar untuk tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Tata tertib sekolah Kristen Basic dibagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama itu bagian kedisiplinan, yang kedua kerapian, dan yang ketiga adalah kelakuan. Bagian kedisiplinan, yang pertama siswa wajib hadir pada pukul 7.20 di sekolah dan gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 7.30. Siswa tidak hadir wajib diberitahukan kepada main teacher masing-masing. Kemudian siswa wajib membawa perlengkapan belajar mengajar. Yang berikutnya, buku disusun di rumah, buku tidak ditinggalkan di sekolah. Karena itu, kami menghimbau untuk kerjasama dengan orang tua, khususnya untuk kelas 1, ketika nanti sudah masuk ke sekolah, bukunya sudah dipersiapkan dari rumah. Kemudian, setiap siswa harus membawa perlengkapan warship yang kita lakukan setiap hari Kamis. Kemudian, siswa mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh sekolah, seperti warship, field trip, dan juga ekstra kurikuler yang lain, yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya. G. Kemudian, siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang berikutnya, bagian yang kedua adalah peraturan di dalam kerapian. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah yang lengkap yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal. Kemudian, siswa wajib mengenakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih. Seragam yang digunakan oleh siswa-siswi kita pada hari Senin, Monday menggunakan seragam berwarna merah putih, khususnya untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk hari Selasa dan Kamis menggunakan seragam biru kotak-kotak. Sedangkan hari Rabu menggunakan seragam pramuka, dan hari Jumat menggunakan batik. Seragam PI dipakai saat jam pelajaran masing-masing kelas. Kemudian, rambut untuk siswa perempuan harus ditata dengan rapi. Kemudian, rambut untuk siswa laki-laki harus rapi dan pendek di atas telinga. Tidak diizinkan untuk siswa laki-laki memiliki rambut yang panjang, melewati telinga. Kemudian, siswa tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga adalah peraturan di dalam kelakuan. Siswa tidak diperbolehkan ribut yang sampai mengganggu di dalam kelas. Kemudian, siswa tidak diizinkan untuk melakukan kecurangan waktu ulangan ataupun ujian. Jadi, anak-anak pada saat ujian harus mengerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh melakukan kecurangan seperti menyantik. Kemudian, tidak diizinkan memanipulasi surat edaran dari sekolah atau orang tua. Yang berikutnya, memalsukan tanda tangan orang tua atau guru. Biasanya di dalam agenda, mungkin karena orang tuanya lupa untuk memberikan tanda tangan, maka anak mau untuk mencoba memalsukan tanda tangan orang tua. Jadi, tidak diizinkan. Kemudian, membawa mainan dari rumah. Kemudian, mencoret-coret ataupun mengotori merusak inventaris sekolah. Bolos dari sekolah, berkelahi dengan sesama pelajar. Tidak diizinkan. Dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Kemudian, bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah dijelaskan, maka anak-anak akan menerima punishment. Yang pertama, tahap pertama, dilakukan melalui teguran wali kelas, ditulis di buku penghubung, dan diberikan kartu merah 1. Tahap kedua, teguran wali kelas, kemudian teguran dari wakasnya kesiswaan, ditulis di buku penghubung, dan menghubungi orang tua, kemudian diberikan kartu merah yang kedua. Yang ketiga, teguran keras dari wakasek ataupun kepsek, dan kemudian jika masih berlanjut, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan dipulangkan. Nah, tidak hanya punishment yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi bagi anak-anak yang taat melakukan tata tertib, kita juga memberikan rewards. Kelas yang paling sedikit melakukan kesalahan dalam satu semester akan mendapatkan reward, dan diberikan sertifikat sebagai kelas yang paling tertib. Inilah tata tertib yang kita lakukan di sekolah kita Kristen Basic 1 Batam Center. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.